Yang pertama ketika setan menggoda manusia targetnya adalah kafir atau syirik Kenapa kafir atau syirik? Karena ketika seseorang itu kafir atau syirik maka masuk neraka kekal di dalamnya Sehingga akan menjadi penghuni neraka yang selama-lamanya Dan dosa syirik adalah dosa yang tidak diampuni Innallaha layakfiru ayyushrogabihi Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik Demikian pula ke kafiran Kalau orang sudah kafir, sudah murtad dari Islam Maka amalnya tidak akan diterima Tidak akan diterima amalnya dan di akhirat termasuk orang yang rugi Maka targetnya adalah untuk yang pertama diajak untuk kafir Diajak untuk murtad Diajak untuk syirik untuk memusuhi Allah SWT dan Rasulnya Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmatilah Allah SWT Maka seringkali setan membisikkan kepada manusia keraguan Akan Islam Keraguan akan agamanya Setan membisikkan bahwasannya semua agama itu sama Sehingga akan terdorong untuk memilih yang mudah Wah Islam ini sulit Sehari harus sholat lima waktu Ada infak pula Harus haji Harus ini dan itu Sehingga Bapak Ibu Kemudian akan berpikir Orang beragama yang itu seperti naik ke puncak gunung Bisa lewat jalur mana saja Ada jalur yang mendaki sulit Ada jalur yang landai Ada jalur yang mudah Maka kemudian akan berpikir mencari yang mudah Padahal paham ini adalah paham yang tidak benar Karena Agama yang hak di sisi Allah adalah Islam Jangan ikuti pisikan setan Dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan Maka kalau setan sudah berhasil Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmatilah Allah SWT Ia akan mengangkatnya sebagai tentara dan pasukan militernya Lalu kemudian Minta untuk melakukannya seperti yang telah dilakukannya Dan Bapak Ibu Orang itu pun menjadi juru dakwah dan wakil dari Iblis Jadi inilah target utamanya Karena kalau sudah kufur Karena kalau sudah syirik Maka Tujuan utamanya sudah berhasil Terima kasih